Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimanakah kabar ananda sekalian di rumah? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Mari kita mulai pembelajaran PPKN di kelas 6 Tentang pengamalan sila keempat dan sila kelima di dalam Pancasila Selamat menyimak pembelajaran berikut Penerapan nilai sila keempat Pancasila Yaitu sila kerayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan Butir pengamalannya adalah 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 2. Mengutamakan musyawara dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama 3. Menerima dan melaksanakan hasil musyawara Secara bertanggung jawab Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain Penjelasannya adalah Setiap orang memiliki keinginan dan pendapat yang berbeda-beda Saat kita berdiskusi bersama orang lain untuk mencapai tujuan bersama Kita dapat menyampaikan pendapat kita Apabila terjadi perbedaan, kita harus bermusyawara untuk mencapai keputusan bersama Kita tidak boleh memaksakan kehendak atau keinginan atau pendapat kepada orang lain Dan dengan demikian, tidak terjadi perpecahan akibat adanya pemaksaan kepada orang lain Yang kedua, mengutamakan musyawara dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama Penjelasannya adalah musyawara artinya berunding bersama untuk mencapai tujuan bersama Jika terjadi perbedaan pendapat, harus dibicarakan bersama sehingga mencapai keputusan yang disetujui semua pihak Dengan musyawara, kepentingan bersama dapat dicapai dan masalah dapat diselesaikan Yang ketiga, menerima dan melaksanakan hasil musyawara secara bertanggung jawab Penjelasannya adalah Apakah yang harus kita lakukan jika pendapat kita ditolak dalam musyawara? Sebagai anggota musyawara, kita harus berlapang dada Menerima hasil musyawara Bukan hanya menerima hasil musyawara Namun kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Penerapan nilai sila kelima Pancasila Sila kelima yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Penerapan nilainya adalah Yang pertama, menjaga keeseimbangan antara hak dan kewajiban Yang kedua, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersikap boros Yang ketiga, suka bekerja keras Dan yang keempat, menghargai hasil kerja keras orang lain Sekarang penjelasannya Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama Hal yang penting yang harus diperhatikan Terkait dengan hak adalah setiap hak kita dibatasi oleh hak orang lain Selain itu, sebelum kita menentut hak Kita harus menjalankan kewajiban kita dahulu Contoh hak dan kewajiban Hak mendapatkan lingkungan yang bersih Dan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan Kemudian, hak menggunakan fasilitas umum Dan kewajiban kita menjaga fasilitas umum dari kerusakan Yang kedua, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros Bergaya hidup mewah berarti bertindak secara berlebih-lebihan Hidup boros artinya menghambur-hamburkan harta Untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting Nilai luhur yang terkantung dalam putir sila tersebut adalah Sikap kepedulian kepada orang lain yang tidak mampu Agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh setiap orang Yang ketiga, menghargai hasil kerja keras orang lain Penjelasannya adalah Bekerja keras artinya bekerja tanpa mengenal lelah Atau tidak mudah menyerah Hasil kerja yang baik atau maksimal Tidak mungkin dicapai dengan cara bermalas-malasan pekerja Yang keempat, menghargai hasil kerja keras orang lain Penjelasannya adalah Bentuk-bentuk penghargaan terhadap hasil karya orang lain adalah Merawat, mengagumi, dan membeli hasil karya orang lain Saya ucapkan terima kasih Ananda sudah menyimak pembelajaran ini Pesan ustaz dari sekolah adalah Jangan lupa sholat lima waktu Jangan lupa membaca Al-Quran Jangan lupa belajar Dan jangan lupa membantu orang tua dan berhati-hati di masa pandemi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih